Intro Assalamualaikum, hai mam, saya semuanya, happy weekend Gimana nih cuaca di tempat teman-teman hari ini? Kalau disini lagi mendung-mendung gitu ya Sambil sedikit grimis, kadang juga panas Kalau cuaca lagi kayak gini, terus kita harus jemurin pakaian di luar Jadi capek ya teman-teman, keluar masuk, keluar masuk Biasanya aku tuh kalau nyuci gak pernah pakai pewangi pakaian ya teman-teman Kecuali lagi cuaca-cuaca kayak gini nih Karena khawatir pakaian gak langsung kering, jadi bau apek ya Nah kalau pakai pewangi kan lumayan lah Nah aku mau share kegiatanku hari ini teman-teman Ini aku mau mulai masak dulu untuk makan siang Hari ini aku mau masak jamur sama kerang Nah jamurnya ini aku bersihkan sama aku suwir-suwir dulu ya Nah untuk jamurnya ini aku cuci bersih dulu ya Kemudian aku peres sampai gak ada airnya Karena nanti mau aku bikin jamur crispy teman-teman Biar kadar airnya hilang, jadi nanti kalau digoreng itu jadi garing Biar kadar airnya hilang, jadi nanti kalau digoreng itu jadi garing Kerangnya aku cuci juga ya teman-teman, tapi ini lumayan masih setengah beku Aku pakaiin jeruk ngipis, terus nanti aku tunggu dulu sampai benar-benar mencair Nah sembari menunggu, aku mau siapin dulu bumbunya Untuk kerangnya ini aku cuma mau pakai bumbu iris aja Bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, dan cabai merah besar Kalau untuk jamur crispy-nya seperti biasa ya teman-teman, pakai tepung serba guna aja Aku kupas dulu 2 bawangnya, kemudian aku iris-iris Hawanya lagi hujan terus ya teman-teman, jadi kalau mau pergi kemana-mana tuh lumayan repot Jadi yaudahlah dirumah dulu aja Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, aku mulai masak dulu ya, tadi kerangnya juga udah cair Aku pakai sedikit minyak, terus aku tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama cabainya Terus aku tambahin daun jeruk juga, biar gak terlalu amis Terima kasih telah menonton! Nah tumis bumbunya udah harum teman-teman, tinggal aku masukin aja kerangnya, aku aduk-aduk sebentar Aku kasih air sedikit aja ya teman-teman, baru aku seasoning Ini aku pakai garam, gula pasir, kaldu jamur, saus tiram, dan saus sambal sedikit aja Nah terakhir, kalau udah mau mateng, tinggal tambahin tomat aja, biar rasanya lebih segar Terus lanjut tinggal goreng jamur crispy-nya, ini aku pakai tepung maizena 2 sendok makan Jadi selain tepung serbaguna, aku juga pakai tepung maizena, biar garingnya itu lebih tahan lama Untuk tepungnya, ini aku pakai tepung bumbu serbaguna dari restoran SS itu ya, yang waktu itu aku beli Nah tadi tepung maizena 2 sendok, dan ini tepung serbagunanya 10 sendok Makanya sendok makan ya teman-teman, terus habis itu aku campurin deh Kemudian aku udah panasin minyak gorengnya Terus aku baluri dulu jamurnya dengan telur, baru aku campurkan dengan tepungnya Untuk jamurnya, ini aku goreng separuh dulu ya teman-teman, nanti yang separuhnya lagi untuk makan malam Jadi biar masih anget dan garing gitu ya Saat mencampur jamur sama tepungnya, ini gak usah ditekan-tekan ya, jadi dibalur aja gitu biasa Setelah itu goreng di minyak panas dengan api sedang Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah makan siangnya udah siap ya teman-teman, menu sederhana aja Dan untuk anak-anak, tadi udah aku gorengin ikan lele Kemudian tadi lanjut makan siang, setelah makan siang baru cuci piring Terima kasih telah menonton! Nah karena di luar tuh masih mendung, grimis-grimis gitu ya teman-teman, jadi aku cari aman aja deh Jadi ini aku jemurinnya di depan rumah aja Alhamdulillah udah kering, jadi tinggal aku angkatin aja ya Kemudian lanjut aku beresin dulu cucian keringnya Ini langsung aku pisahin aja ya teman-teman yang mau disetrika dan yang enggak Itu ada sedikit setrikaan kemarin, belum selesai Nah sebenernya aku tuh pengen langsung nyetrika sama lipetin baju Nah ternyata pak suami malah pulangnya agak awal nih teman-teman Yaudah akhirnya kerjaannya aku taruh dulu ya Aku istirahat dulu sambil menyambut pak suami pulang kerja Kalau suamiku teman-teman pulang kerja itu biasanya minta bikinin kopi Terus minta temenin juga saat kopinya Jadi sambil ngobrol gitu ya Kalau teman-teman gimana kalau nyambut pak suami? Komen ya Terus lanjutnya teman-teman sore ya sebelum mandi Pas kopinya juga udah habis, pak suami malah ngajak bersih-bersih samping rumah Jadi ini rumput liarnya udah tinggi-tinggi ya teman-teman Dia tuh tumbuh di antara celah-celah jalanan aspal Karena memang aspalnya kurang bagus Jadi kalau retak ya kayak gini deh Nah itu bersih-bersihnya ditemenin Leon juga ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sampai sini dulu ya video dari aku kali ini Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan bermanfaat Terima kasih banyak untuk supportnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!